Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar matematika, yaitu materi kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, kita tentukan kelipatan dari 3. Untuk menentukan kelipatan dari 3, kita bisa mengalikan angka 3 ini dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita kalikan 3, dikali 1, lalu 3, dikali 2, yaitu 6, 3, dikali 3, sama dengan 9, 3, dikali 4, sama dengan 12, 3, dikali 5, sama dengan 15, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Contoh yang kedua, kita tentukan kelipatan dari 5. Untuk menentukan kelipatan dari 5, kita kalikan 5 dengan bilangan asli. Kita kalikan dengan 1, menjadi 5, 5 x 2, sama dengan 10, 5 x 3, sama dengan 15, 5 x 4, sama dengan 20, 5 x 5, sama dengan 25, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Selanjutnya, kita belajar mengenai faktor bilangan. Faktor bilangan merupakan bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Kita lihat contohnya. Tentukan faktor dari 6. Untuk menentukan faktor dari 6, berarti kita menentukan berapa x berapa yang hasilnya adalah 6. 1 x 6, 2 x 3, setelah itu tidak ada lagi angka yang dikalikan berapa menghasilkan angka 6. Jadi, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh yang selanjutnya, tentukan faktor dari 20. Untuk menentukan faktor dari 20, kita tentukan berapa x berapa yang hasilnya adalah 20. yaitu 1 x 20, 2 x 10, 4 x 5. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sekian pembahasan tentang materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.